Intro Nasib Kolonel Budi 17 hari usai penemuan plastik Isi 1 triun rupiah 24 Mei 2022 Kolonel Laut Budi Irianto Datang ke markas Menter Pangkalan Utama TNI Angatan Laut 3 Di Jakarta Beliau datang dan langsung menuju Ke lobi markas Lantamaltiga Ternyata berdasarkan Sian resmi Lantamaltiga Rabu 25 Mei 2022 Kolonel Budi datang untuk Menghadiri penyerahan jabatan Komandan Pangkalan TNI Angatan Laut Banten yang selama ini Dijabatnya kepada Komandan Lantamaltiga Brigjen TNI Umar Faruk Menurut Lantamaltiga Penyerahan jabatan yang telah diemban Kolonel Budi sejak Oktober 2020 Merupakan bagian penting dari kaderisasi Agar lebih baik dari waktu ke waktu Walau begitu Dan Lantamaltiga berterima kasih Kepada Kolonel Budi Karena dinilai telah bertugas dengan baik Sebagai dananal Banten Lantamaltiga tidak menyebutkan Bagaimana nasib karir militer Kolonel Budi selanjutnya Dan siapakah akan menjabat Dananal Banten selanjutnya Terima kasih telah menonton! 17 hari usai penemuan 179 kg kokain Yang menarik dari acara Di markas Lantamaltiga itu adalah Kolonel Budi menyerahkan jabatan Tepat 17 hari setelah pasukannya Berhasil menggagalkan penyundupan narkoba terbesar Di Selat Sunda tahun ini Jadi pada Minggu 8 Mei 2022 Prajurit TNI Angatan Laut Dari Lantam Banten Menemukan plastik di perairan Selat Sunda Tak jauh dari Pelabuhan Merak Plastik itu ditemukan secara tak sengaja Oleh prajurit TNI Dari kapal patroli TNI Angatan Laut Pat Kamla Sang Hyang Ada 4 plastik ditemukan saat itu Kondisinya saling berdekatan Di lokasi juga ditemukan sebuah pelampung Lalu di setiap kantong plastik Dipasang pemberat Sehingga plastik itu tampak agak melayang di dalam air Plastik itu juga dikemas dengan sangat rapi Sehingga kedap air Dan ternyata isinya kokain Yang menurut BNN Banten Nilainya mencapai 1,25 triliun rupiah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!